Oke, ini minta izin sekarang. Kalau mau rekam harus izin saya. Continue. Saya ada tombol continue. Oke, sudah masuk. Oke, saudara-saudara, ini petunjuk ini disebar ke seluruh dosen TABK dan harus dibahas di pertemuan ke-7. Supaya tidak kaget-kaget nantinya. Saudara-saudara, ujian kita, ujian TABK, agak berbeda dengan ujian-ujian mata kuliah lain. Terutama di masa pandemi ini. Yaitu, saudara, bukan hanya menjawab soal-soal di dalam kertas yang saya sudah sediakan. Biasanya kan kertasnya itu ada, apa namanya, folio bergaris ya, folio bergaris, saudara-saudara siapkan, bla 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 bla, nanti dikirim ke BAK. Bukan hanya itu, tetapi kita juga ada ujian prakteknya. Jadi, intinya adalah ada ujian praktek. Pakai komputer di rumah saudara. Nah, inilah yang membedakan. Sehingga kirimannya juga beda. Kita bahas satu-satu ya. Kita bahas satu-satu. Persiapan sebelum ujian. Jadi, saudara-saudara pakai laptop. Laptopnya yakin, benar. Kabelnya tercolok, jangan sampai baterainya habis di tengah jalan. Atau listrik mati. Nah, ini, kalau listrik mati mungkin baterainya masih bisa menolong. Tapi kalau baterainya memang umurnya sudah parah, wah, itu yang bahaya. Jadi, dua setengah jam. Ujiannya dua setengah jam. Yakinkan baterainya sanggup untuk dua setengah jam. Oke ya, kemudian nomor dua. Nomor satu dulu ya. Oh, nomor satu dah. Nomor dua. Unduh soal. Jadi, soal itu diunduh, diambil dari tempat namanya bitlay soal UTS TABK21. Nanti saudara ngunduh. Download. Sekarang juga sudah ada ini. Kalau nggak salah sudah ada. Tetapi, filenya belum ada. Belum ada yang diunduh. Dan baru bisa ada isinya nanti pada jam 7.30 hari Rabu, tanggal 2 Juni. 30 menit sebelum ujian dimulai. Saudara bisa download. Berapa sih kelas kita? Berapa ya? Satu angkatan ini berapa orang? Halo, ada yang tahu nggak? Tolong jawab dong. Satu angkatan saudaranya berapa orang? Satu angkatan akutansi atau semuanya, Pak? Akutansi, akutansi aja. Ini kan mata kuliahnya sama. Yang mata kuliahnya sama. 1.700, Pak. Buset ya. 1.700 orang akan mengunduh bareng. Akan mengunduh bareng. Makanya waktunya disediakan cukup panjang. 30 menit. Dan setelah saudara unduh, saudara mau buka, nggak bisa. Nggak bisa dibuka. Kenapa? Ya mesti bareng lah. Nggak fair. Kalau saudara bisa buka, nggak fair. Membukanya nanti ada password. Insya Allah ada password. Password akan kita sebar, berbagai cara, berbagai penjuru, BAK ikut campur, ketua kelas juga dikasih tahu. Saya juga akan berusaha juga akan dapat. Kalau saya dapat, saya akan memberitahukan lewat telegram juga. Kalau saya dapat. Biasanya tujuannya adalah ke mahasiswa. Jadi dosen-dosen, udah jalan, baru dosennya dikasih tahu. Agak terlambat dosen-dosen itu. Karena tujuannya mahasiswa dulu. Harus selesai, harus tersalurkan dalam waktu paling lama 5 menit. Hilang waktu awal itu, membuka itu, tersalurkan password waktu itu paling lama 5 menit. Jadi jangan sampai rugi waktu. Nah setelah itu saudara buka. Biasanya ini dalam bentuk RAR. Biasanya dalam bentuk RAR. Zip. Kompres. Dibuka. Ternyata isinya banyak. Ternyata isinya banyak file. Silahkan saudara RAR tadi di, apa namanya, di copy. Dimasukkan satu folder. Dipasang di satu folder saja. Jadi khusus buat ujian. Ada folder, khusus buat ujian. Masukkan semuanya satu file itu. Tujuh, lapan, apa sepuluh file itu, masukkan sana semua. Jadi saudara konsentrasi hanya di folder itu. Full di situ. Nomor tiga. Aplikasi pendukung HES. Saudara sudah punya semuanya pendukung ini karena ujian-ujian yang lalu juga saudara sudah punya ini. Semuanya memakai HES. Tapi pengalaman dengan kelas sebelah kemarin, banyak yang memakai komputer baru. Rupanya lebaran dapat hadiah komputer. Wah, banyak yang mendapat hadiah komputer baru. Sehingga belum dipasang HES-nya. Belum dipasang HES-nya. Pasang deh, pasang. Ini sembari ngobrol, saudara pasang juga boleh ya. Saudara ngobrol, ini pasang aja HES-nya. Ya, udah HES-nya terpasang. Terus kalau nggak ngerti, bohong. Kalau nggak ngerti cara makanya, itu bohong. Karena sudah bisa, saudara. Saudara sudah bisa memakai HES. Tapi kalau benar-benar mau belajar lagi, itu ada caranya. Di bitlay, cara HES. Kemudian kertasnya disiapkan. Kertas ujian yang gaya BAK itu siapkan. Nama, nomor, segala macam, saudara siapkan. Kemudian, jawaban saudara di kertas itu, jawaban ujian saudara di kertas itu, hanya nomor soal. Misalkan soalnya ada lima. Satu A, satu B di bawahnya, satu C di bawahnya, satu D di bawahnya lagi. Terus satu, nomor dua A, dua B terus, sampai lima, lima A, lima B misalkan. Nanti jawabannya hanya contreng. Hanya tanda contreng. Seperti itu. Tidak ada kata-kata lainnya. Nomor soal contreng. Apa tanda contreng? Berarti sudah selesai saudara jawab dalam Excel. Kalau sudah Excel-nya selesai, saudara contreng. Saudara Excel selesai, saudara contreng itu. Itu saja yang kita inginkan. Kertasnya tidak ada lain, hanya itu yang diinginkan. Nanti has baru ya. Jawaban yang biasanya dianglain dengan kata-kata, blablabla, enggak ada. Hanya tanda contreng. Kemudian siapkan folder untuk mengekstrak soal ujian. Sudah tadi saya katakan, sediakan satu folder khusus. Jadi ujian soal tadi di ekstrak di sini, dalam folder ini ada lima file atau sepuluh file, nanti akan muncul itu ya. Oke. Baru kita masuk ke ujiannya. Ada pertanyaankah untuk persiapan? Saya yakin enggak ada. Cukup jelas. Saya naik ke atas. Nah ini adalah kertas yang saudara harus siapkan ya. Kertas seperti ini, biasanya dapat dari, kalau ujian tatap muka itu, sudah ada ini ya. Sekarang saudara harus bikin sendiri. Seperti ini. Nanti hash-nya ada muncul di sini, setelah ketik ya. Sama. Seperti itu jangan beda. Soal-soal ujian lainnya, batak kuliah lainnya mungkin sama. Oke ya. Kemudian nomor tiga. Buat folder untuk menyimpan kertas kerja. Oke, sudah. Jadi di sini jawaban itu dipisah. Soal di folder sendiri, jawaban di folder sendiri. Nanti yang dikirim adalah folder jawaban. Folder soal enggak usah. Pertanyaannya, boleh enggak dijadikan satu? Boleh enggak dijadikan satu? Jawaban saya, boleh. Jadi yang dikirim nanti saudara kirim sama soal-soalnya. Boleh, kenapa tidak? Enggak rugi kok. Saya baca soal lagi enggak apa-apa. Kan dikirimnya ke saya. Jadi enggak apa-apa. Pak, jadi banyak, Pak. Jadi melar. Yang nanti kan di zip, dikirim. Takut itu ya? Takut pulsanya banyak ya? Ya boleh sih kalau takut pulsanya banyak, saudara bikin dua. Tapi kalau enggak ada masalah dengan pulsa, jadi satu juga enggak apa-apa. Ini folder khusus buat jawaban ujian. Sehingga jawabannya nanti masuk ke situ semua. Enggak di folder khusus, dikampur dengan folder soal juga enggak apa-apa. Ya kemudian, bacalah telitis seluruh petunjuk soal pada bagian soal secara lengkap. Setiap soal tentunya beda-beda. Misalkan ya, ini bocoran. Soal import. Kan masalahnya import kan? Nanti soal kedua bukan-bukan import. Soal kedua mungkin soalnya adalah tentang Vivot. Kan seperti itu. Import dan Vivot kan berbeda. Jadi tolong baca petunjuk-petunjuk setiap soal. Dia suruh ngapain? Suruh ngapain saja tugasnya di dalam setiap soal. Ya mungkin ada lima itu, atau tiga itu ada lima. Nah, terus suruh baca. Baca dengan seksama ya. Terus menjawabnya. Menjawabnya. Nah, ini masih di poin empat ya. Poin empat. Menjawabnya. Sadara ketika menjawab, satu pertanyaan itu satu sheet. Tolong ini ada kata-kata di sini. Kerjakan setiap item pertanyaan dalam sheet yang berbeda. Nih, saya blok itu ya. Artinya adalah setiap pertanyaan satu sheet. Seperti soal 6-1 PR Saudara. Ada 13 pertanyaan. Ada 13 sheet jawaban. Jadi nama sheet-nya pendek saja ya. Nanti misalkan 1A. 1 dan huruf A. Jangan jawaban soal 1A. Panjang banget. Panjang banget. Cukup aja. 1A. 1B. Gitu ya. Terus di file berikutnya ada 2A. 2B. Pendek-pendek aja. Pendek-pendek aja. Ya, gak usah. Aspanya Pak Enung ngerti nih. Jawabannya mesti panjang nih. Jawaban soal nomor. Hal, 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 hal. Gak usah begitulah. Oke ya. Setiap soal, satu sheet yang berbeda. Saya sudah membicarakan ini pada pertemuan-pertemuan yang kemarin, terakhir-terakhir, sudah katakan ya. Awal-awal belum. Kita masih sibuk dengan formula-formula, formula-formula. Terakhirnya sudah mulai longgar. Formula-nya sudah mulai biasa. Nah, kemudian baru dengan tata cara yang ujian yang bagus. Oke. Kemudian setiap selesai, sudah selesai, saudara sheet yang tadi itu, yang sudah selesai tadi, saudara beri warna hijau. di bawahnya, jangan warna satu lembar itu jangan. Yang di bawahnya itu, tabnya apa namanya itu ya. Tempat tulisan 1A itu, tempat tulisan 1A itu, 1B itu, yang di bawah banget, yang di bawah banget itu, tolong diberi warna hijau. Nah, ini baru sekarang ini. Yang lalu-lalu gak gini, gak minta warna hijau. Ya, tapi dosku, hak dosku untuk berkreasi ya, dia minta warna hijau. Oke. Yang menandakan soal sudah dijawab. Jangan lupa, kemudian saudara di kertas, saudara contreng. Dihijaukan, dicontreng. Kerjakan lagi nomor 1B, hijaukan, contreng. 1C, hijaukan, contreng. Oke. Begitu, hati-hati dengan soal, saya sudah berikan kok klu-kluenya. Ini kan kalau ini pakai VLOOKUP, bagi lebih bagus ya. Jangan IF saja, IF sama dengan, itu soal berapa tuh? Soal 5, 1, 5, 2 itu ya. Sudah, saya sudah sebutkan seperti itu. Oke, selesai nomor 4. Nomor 5. 10 menit menjelang waktu ujian habis, jadi 10.20 waktunya, artinya ujiannya akan selesai 10.30. Mulainya jam 8, selesai 10.30. Waktunya 2.5 jam. Ini perbedaan. Yang lalu, saya, waktu masih dosku, saya selalu memakai 2 jam. Selalu, walaupun disediakan 2.5 jam, saya selalu memakai 2 jam. Untuk persiapan. Tapi sekarang dosku ini meminta 2.5 jam. Tentunya soalnya menjadi lebih banyak dari soal yang sebelumnya. Itu logikanya gitu aja. Kan udah tahu tuh soal yang sebelumnya. Kayak gitu, oh sekarang 2.5 jam tentunya soalnya lebih banyak. Logika saya ya, saya belum lihat. Saya bukan dosku. Saya sekarang dosen biasa, jadi logika saya, oh begitu. Oke ya, 10 menit itu. Stop. Selesai ujian. Anda tutup dan tidak berpikir lagi tentang jawaban ujian. Berpikirlah tentang pengiriman dan penutupan soal ini. Tutupit. Semuanya udah. Lupakan semuanya. Selesai gitu ya. Simpan, sip semua file kerja dari keluar dari Excel. Itu beli warna kuning. Karena memang supaya Excel-nya berhenti dulu. Jangan gantung. Jangan gantung. Nanti sudah ada ekstrak, Excel-nya masih on lagi ya. Repot itu. Waktunya menjadi lama ekstraknya. Karena masih on dia. Pastikan semua jawaban telah dimasukkan dalam folder dalam soal dengan ponjok nomor 7. Nomor 7 itu apa? Tidak ada nomor 7 di atas. Jadi intinya, semuanya jawaban sudah dimasukkan dalam folder jawaban. Tadi kalau mau digabung, ya berarti kan soal dan jawaban. Tapi ada yang mau hanya jawaban, jawaban saja silakan. Pak, memang apa ada bedanya, Pak? Ada dong bedanya. Ada soal yang nggak ada, file soal yang nggak perlu, yang tidak dimasukkan dalam jawaban. Contohnya adalah import. Import itu, kan inputnya nggak dikutik-kutik kan. Inputnya dan bukan file Excel pula. Import itu dalam bentuk txt. Nah, tentunya file-file input ini saudara kirim balik ke saya, oke, nggak dikirim juga, nggak apa-apa. Kemudian, tidak termasuk file yang untuk BAK. Karena file BAK itu beda. Tolong beda ya, file BAK sendiri, kertas itu tadi, yang saudara nanti harus scan, harus lakukan. Saya nggak mau membahas ini karena saudara sudah hafal ya, BAK apa yang harus dilakukan. Saya lebih cenderung bagaimana menanggulangi file Excel ini ya, file kerja ini. Oke, ya jadi file BAK jangan dimasukin ke sini, nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya. Karena saluran untuk ngirimnya beda. Kita kirim ke dua jalur yang berbeda. Jadi, wah, udah telanjur Pak BAK, saya kirimnya ke PENO. BAK minta aja ke PENO. Lah kok enak. Lah kok enak. Saya nggak mau lah BAK ngejar-ngejar saya. Gitu ya. Atau terbalik, saudara ngirim semuanya ke BAK. Terus saudara ngomong, wah, udah telanjur ke semuanya ke BAK, Pak. Jadi, Pak BENO mintanya ke BAK. Juga nggak mau saya minta ke BAK. Gitu ya. Jadi, jalurnya tetap harus yang yang scanner kertas itu adalah urusan BAK dan urusan file adalah urusan saya. Urusan dosen. Dulu ini, dosen nggak ikut ya, semuanya diketanggulangi dosko. Ini doskonya rupanya kewalahan ya. Dosen ikut campur. Ya, saya ingat waktu saya dosko, ini urusan saya ini. Urusan saya. Jadi, hal seperti ini, sebelum pandemi sudah terjadi ya, saya sudah melakukan hal seperti ini. Jadi, walaupun tat muka, walaupun tatap muka, walaupun tatap muka, ingat, jadi selesai ujian, selesai ujian Excel-nya itu, dulu dikirim ke depan, ke depan kelas. Saya setiap, setiap kelas, itu ada, ada orang yang, yang di depan, yang nerima flash, 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 Waduh, ternyata, selama, itu, mau habiskan waktu 15-20 menit, kan? Selama 15-20 menit, di pojok sana, ngobrol, wah, tuker-tukeran file, terus, udah lah, mudah nggak usah gitu. Kita pakai hash, dan dikirim. Jadi, pada 2-3 tahun terakhir, sebelum pandemi itu, kirim, kirim pakai internet, ya, dikirim pakai internet. Soalnya, apa, jawabannya? kertasnya tetap dikumpulin, kertasnya isinya apa? Kertasnya isinya bukan conrengan, tapi, jawaban. Jadi, misalkan saya minta, cek, penjualan tertinggi, 3 besar tertinggi, selama bulan April, seperti itu. Di suatu perusahaan. Perusahaan. Ada orang cek, penjualannya mana, penjualan apa, penjualan barang apa, misalkan. Soalnya cek, saudara tulis di kertas. Penjualan ini, penjualan ini, penjualan ini, di kertas. Nah, kertasnya dikumpulin. Dibawa ke pengawas, dan filenya dikirim pakai internet. Udah, sudah, jadi udah dari dulu, seperti ini. Oke, kemudian diberi nama, ya, foldernya diganti namanya, dan file-file yang di dalamnya juga diganti namanya. Sebaiknya ini dilakukan sebelum ujian. Sebelum lakukan ujian. Jadi begitu masuk, sedangkan folder, seharusnya ganti cepat-cepat. Nah, dalam penaman itu, itu ada di sini diberi contoh, dari nomor 5A, D3 Akutansi REC. Saudara reguler kan, D3 Akutansinya betul kan. Terus, 601 ini kelas. Saudara kelasnya 608. 608. Terus, 02 itu, 02 ini, 02 Agung Restana ini, saya kurunguruk, saya liat. 02 ini absensi. Absensi, Saudara. Agung Restana nama orang. folder tadi, ini setelah dimasukkan folder, setelah diselesai folder jawaban tadi, Saudara zip, lakukan zip, compress namanya, atau RAR, jadi compress, namanya biasanya sama, dengan nama foldernya, biasanya sama. aslinya, di saudara itu seperti itu, nanti kalau sudah jadi zip, biasanya tinggal, yang berubah itu belakangnya, zip atau RAR. Tidak lagi, jadi folder ya. Nah itu harus seragam. nama saudara dan kelas saudara ini, juga ada di setiap file. Misalkan ya, filenya ada soal 1, soal 2, soal 3, soal 4, soal 5. Jadi nanti namanya, soal 1, D3 Akunrek, 0 Agung Restana. Soal 2, D3 Akunrek, 0 Agung Restana. Soal 4, blablabla. Jadi namanya, akan ada nama saudara, nama file, di setiap nama file, dan juga tentunya, akan jadi nama folder, dan kemudian dalam folder itu, akan juga menjadi nama zip RAR-nya. Jadi kalau saya buka, saya ingat loh, saya nanti membukanya, tidak satu, langsung banyak saya buka. Jadi jangan sampai download, wah ini punya siapa ya? Kemudian keliru, wah rugi besar, atau untung besar. rugi besar, atau untung besar. Karena saudara gak bisa, jadi bisa. Atau yang rugi adalah, karena saudara pintar, jadi gak bisa. Karena yang saya download adalah, bukan punya saudara. Dan kalau sudah sampai, nama filenya itu, nama saudara, insya Allah, tidak akan adanya tertukar. oke, oke, saudara sudah lakukan, nama, penggantian nama, sudah, baru sekarang di hash. Lakukan hash. Ya, terdapat file, tadi, file RAR tadi, di hash. Saudara sudah tahu, hash-nya CRC32, hasilnya ada 8 digit, karakter, bisa huruf, bisa angka, huruf kecil bisa, huruf besar bisa. Kemudian, setelah keluar hash-nya, jangan lakukan perubahan apapun, di file input tadi. Karena, kadara berubah, ada perubahan, hash-nya sudah jadi, hash-nya akan berubah juga. Nanti, jadi perubahan di input, di hash, ya input-nya diubah, sebagainya di hash ulang. Tapi kalau gak sempat, saudara sudah kirim hash-nya, filenya ini, filenya ini, saudara ubah, masuk ke saya, masuk ke dosen. Yang kami lakukan adalah, melakukan hash ulang. Itu tugas pertama dosen, download, jawabannya semuanya, download, terus kita, masukkan ke dalam satu tabel, hash massal, ada, hash massal. Jadi, file-file tadi, seru, akan di hash secara massal, muncul di dalam satu Excel, hash-nya. runtut. Tinggal hash saudara saja. Hash saudara dikirim, kita jejarkan, cek, sama enggak. Jadi, enggak pakai mata ya, saya ngeceknya enggak pakai mata. Jadi, kemudian, sama, enggak sama, what happened? Ada apa ini, kok beda gitu ya. Baru dilakukan penelusuran-penelusuran. Tapi kalau sudah sama, alhamdulillah. Jadi, intinya adalah, bikin hash. Ya, kemudian, hash tadi juga diketik, hash tadi, juga dibuat di, KKJ, kertas lembar. Hashnya ada dua ya, ada yang buat file, ada yang buat file, folder-folder jawaban, juga ada harus kertas. Ini urusannya, urusannya sana. Kemudian, Jawa LJU, BAK, saya enggak bahas, nomor enam ini, urusan BAK. Nah, nomor tujuh nih. Tolong perhatikan, kirim kode hash, melalui Google Form, nanti ada pemberitahuan, kepada saudara, link untuk store hash-nya folder, hash-nya Excel, kemana? Ada lanti link, ada 1.700 mahasiswa akan mengirim, dan waktunya disediakan 20 menit setelah ujian. Sampai dengan 20 menit setelah selesai ujian. Lihat, 10.50. 10.50. Semuanya hash harus masuk. Diklose otomatik, setelah pas jam 10.50. Hati-hati banget. Jadi hash-nya dikirim, segera setelah saudara selesai, hash aman. Karena akan ditutup. Dan inilah, ini yang apa namanya ya, tes mental pertama. Tes, bukan mental, kalau saya bilang. Tes kejujuran pertama. Anda jujur enggak sih? Oke, kemudian tanggal 2 Juni ya, pastikan kirip sebelum waktunya habis, karena akan di-close. Tidak ada, tidak ada, excuse, kalau, apa namanya, wah apa, rusak internet, tidak ada, tidak ada. Sudah diberi waktu 20 menit kok. Bahkan itu, kalau dihitung dengan 10 menit sebelum ujian tadi, jadi 30 menit kan. Tadi 10 menit sebelum ujian, close semuanya. gitu ya. Jadi ini, 20 menit setelah waktu selesai. Artinya adalah, totalnya 30 menit sebetulnya. Waktu yang panjang banget, 30 menit. Oke ya, nomor 8. Kirim file hasil ujian, yang telah di-compress tadi, yang saudara sudah hash tadi, yang tadi hasilnya folder tadi sudah di-zip tadi, melalui alamat email dosen. Jadi ke email saya, ke email saya. Saya akan kasih tahu nanti. Apa namanya, hari Selasa atau hari Rabu, nanti akan saya kasih tahu. Jangan Rabu lah, Selasa. Selasa saya akan kasih tahu. Selasa sudah ujian ya. Senil lah. Ujian pertama itu hari apa sih? Selasa kalau nggak salah ya. Halo, tolong jawab dong. Selasanya libur. Oh, libur? Libur apa itu? Hari Kelihiran Pancasila. Wah lah. Yaudah. Kalau gitu Selasa saya. Saya kasih tahu Selasa. Jadi ujian saudara, biar ujian dulu. Senin, Selasanya saya kasih tahu. Ini email saya ini loh. Supaya jangan dicatat sekarang. Supaya juga nggak lupa gitu ya. Gampang banget kok. Tidak, apa ada enoh TABK-nya. Ada TABK-nya. Khusus buat menampung ujian saudara. Saya sudah buat dan sudah dipakai tahun-tahun lalu. Khusus menampung ujian saudara. Lihat, batas waktu dalam warna kuning ini. Batas waktu pengiriman jam 5 sore. Ingat loh, jam 5 sore. Ujiannya jam 11, jam 10, 10.30. Ini 5 sore. Jadi ada waktu kurang lebih berapa jam. Ada 6-7 jam untuk ngirim file folder ini. Jadi makanya waktunya panjang banget. Jadi nggak ada alasan saudara nggak ngirim. saudara tidak terlambat. Nggak ada. Nggak ada alasan. File-nya gede banget. Lama. Nggak ada alasan. Panjang banget waktunya. Ini satu hal yang saya agak tidak setuju sebetulnya. Sebenarnya 3 jam aja ini. Itu jam berapa? Jam selesainnya jam setengah 11. Ya. Jam 2 lah. Jam 1. Jam 5 sore gili. Baik banget ya. Udah sekurnya ya. Tapi ingat. Ini pun menjadi ujian mental saudara. Sekaligus tes kejujuran saudara. Ujian mental saudara. Kenapa? Saudara mungkin ngobrol ini dengan teman-temannya. Jawabannya gimana? Jawabannya gini. Waduh. Aku keliru sedikit ini. Keliru nih. Saya ubah. Hati-hati. Saudara begitu saudara ubah. HES-nya berubah. HES sudah dikirim. Sudah dikirim tadi yang jam 10.50. Saudara ubah jam 1 jam 2 terus saya akan terima file yang baru yang updated dan saya kemudian HES di sini di komputer saya dan ternyata berbeda. Kasus. Makanya saya tidak setuju terlalu lama kayak gini. Ini menggiurkan. Menggiurkan menggoda iman ini. Menggoda iman betul ini. Mepet harusnya ini. Aduh Pak Dosko ini. Iya kan menggoda iman ini. Semakin tahu saudara salah semakin tergoda untuk mengubahnya. Hati-hati jangan diubah. Jangan diubah. Untuk pengetahuan saudara saja jangan diubah soal luja. Sudah terima terima memang segitu yang saudara dapatkan. Terus ini adalah contoh nama-nama yang di atas tadi. D3 Rek ini. Seperti ini contohnya. Oke ya. Terus ingat hati-hati jebakan. Kalau saya katakan ini jebakan. Menggiurkan sekali untuk berubahnya. Untuk mengubahnya. Hati-hati banget. Lanjut. Terakhir ini adalah catatan. Bahwasannya akan ada tiga sumber tempat pengiriman. Satu adalah BAK yang seperti biasanya BAK. Kedua adalah kode HES dikirim pakai Google Form. Nanti adresnya diberi tahu. Biasanya pagi sudah ada. Jadi ketika memberi kode buka file soal itu biasanya sudah juga ikut tempat pengiriman HES. Oke. Yang kedua dan yang ketiga adalah pengiriman file besarnya itu ke email dosen. Email dosen akan saya beritahu hari Selasa tanggal 1 Juni di Pancasila. Oke. Seperti itu kepada sedara. Nah itu yang agak berbeda dengan soal ujian lain karena kita ada Excel ada prakteknya yang harus dinilai. Harus dinilai. Sekedar cerita ya sekedar cerita pelajaran ini kan sudah ada 15 tahun. Saya sudah memegang mata kuliah ini 15 tahun. Pernah awal-awal seperti ini file masukkan. Lama-lama kok memeriksa file Excel itu memang gampang. Satu orang saja butuh waktu tidak mungkin selesai dalam setengah jam. Satu orang membuka Excel saudara dengan lima soal satu jam setengah jam lebih. Bayangin saya harus meriksa satu kelas. tiga kelas berapa lama waktu dibutuhkan. Capek banget-banget. Dan tentunya dengan kriteria yang sama, dengan keadilan, dengan yang harus sama, nggak boleh like and dislike, nggak boleh. Harus dengan kategori-kategori yang sama, stabil. Dan artinya adalah nggak boleh lelah. Lelah selesai. Istilah dulu, jangan sampai lelah. Kalau lelah kan emosi. Nggak boleh. Terus itu. Lama. kemudian pernah, udah lah, nggak usah Excel-nya dikirim. Yang model kedua. Saya hanya ngandalkan kertasnya saja. Semua jawaban saudara disualin ke kertas. Hanya kertas enak banget itu. Bertahun-tahun pakai gitu. Terus kemudian ada lagi masuk dosen baru nggak adil kalau Excel-nya nggak dibaca. Oke, kemudian cara-cari lagi. Ini yang model keempat ini. Kita model pandemi ini model keempat. Model keempat atau model kelima. Excel-nya saya buka. Tapi terasa adil memang. Capek di dosen, nggak apa-apa. tapi akan terasa kenapa sih saudara salah itu. Kenapa? Jawaban-jawaban seperti itu yang kita cari oh kurang saya kurang menjelaskan di sini, saya kurang akan menjelaskan di sini. Jadi timpakan ke dosen saya kurang menjelaskan di sini. Atau soalnya memang terlalu mengada-ada. Karena ini soalnya sumbangan dari berbagai dosen. Apalagi sekarang dosennya ada 34 kalau nggak salah. Dan saya kenal aja belum. 34 itu ada yang bekas mahasiswa saya, ada yang kalau macam. Waktu perkalanan itu saya paling tua ya, tapi saya belum kenal nih. Apanya saya murid Bapak. Jadi apa namanya dengan gaya masing-masing bikin soal disumbangkan ke dosko. Kan dosko-nya bukan saya, Pak Agung. Jadi kemudian Pak Agung yang menyusun soalnya tapi dengan kriteria-kriteria yang sama ya. kira-kira patokannya sudah jelas. Seperti itu. Oke, saudara-saudara yang lainnya sekarang. Yang lainnya. Yaitu 2,5 jam. 2,5 jam itu akan saya tutup ini ya biarkan wajah saudara kelihatan. Saya tutup stop share-nya biar saudara kelihatan semua. Tadi hanya kelihatan 4 orang, jadi kalau sekarang kelihatan semuanya. jadi 2,5 jam itu akan dipenuhi dengan soal yang membuat saudara nanti kalau bisa tidak nyontek. Kalau bisa enggak sempat nanya dengan orang lain. Maksudnya ngerti enggak, Pak? Saudara kan ada posisi sekarang bisa nanya ke temannya. Terus antas ini ujian atau diskusi kan gitu kan? Enggak fair dong kalau yang pinter nanti yang bisa dapatnya rata semuanya yang bisa harus tunjukin hasilnya memang bisa. Yang enggak bisa ya enggak bisa. Jadi fair nilai itu terdistribusi dengan fair. Padahal ini pandemi. Padahal ini kan susah gitu. Ini orang semuanya bisa nyontek. Kalau dulu waktu masih tatap muka saudara ujian di kelas itu memang ketat kita buat ketat. Nah sekarang gimana caranya? Nah yang kita pakai jadi udah dua kali ini ya tahun lalu dan ini adalah waktu ujian jadi 2,5 jam tahun lalu 2 jam kita penuhi dengan soal sehingga saudara enggak sempat nanya. Soalnya itu kalau istilah kami seleher. Paham ya? Seleher. Tenggelam saudara dengan soal itu. Jadi kalau ada temennya yang nanya enggak bisa enggak usah jawab. Jadi kalau saudara bagian ditanyain enggak usah jawab. Kerjain dulu yang lainnya. Kerjain dulu yang lainnya. Karena saya juga lagi sibuk. Saya juga lagi sibuk. Saudara yang pintar aja sibuk. Apalagi yang enggak bisa. Oh ya enggak bisa tambah bengok. Enak ya. Enggak sibuk. Dia tenang. Artinya adalah kita akan penuhi saudara dengan soal. Sengaja. Tujuannya adalah saudara biar enggak enggak diskusi. Enggak nanya-nanya. Nah itu ya. Pak nanti kalau seleher gitu saya tenggelam bagaimana Pak? Oh ya itu. Ini masalah baru. Tidak niatan kami untuk menenggelamkan saudara. Tidak ada niatan kami untuk menenggelamkan saudara. Fair ya itu fair. Niatan kami adalah saudara tidak nyontek dengan memberikan soal seleher. Tapi tidak ada niatan menenggelamkan. Tolong jawab semaksimal mungkin yang saudara bisa. Kami akan nilai nanti. Oh ternyata sekian persen yang saudara bisa jawab. Kami akan rapat. Kami akan rapat dengan dosen-dosen semuanya. Rapat itu akan menentukan. ternyata jawaban yang terbagus dan orang yang ternyata yang itu sekian persen. Tahun lalu itu disepakati angka 70. Tahun lalu ya. Tahun sekarang kita tidak tahu. Soal juga tidak tahu. Pak Agung juga masih rahasia banget. Soalnya hak saya tidak boleh dibocorin. Nanti jadi kisih-kisih katanya. Nanti bocor. Ya benar. Kalau sampai bocor yang digantung pertama kali. kalau soalnya bocor digantung pertama kali adalah dosko. Doskonya langsung digantung kalau bocor karena dia yang bertanggung jawab. Saya bertahun-tahun jadi dosko. Ini baru dua tahun saya nganggur. Jadi saya tahu banget itu. Tahu banget itu. Ada aja dosen-dosen yang nelfun. Alah pak. Disikisilah pak. No way. No way. Dosen nanya aja enggak. Apalagi mahasiswa nanya enggak ya. karena kalau sampai bocor yang digantung itu adalah kecuali saudara curi komputer saya. Ada semua di situ dulu. Seperti itu. Pak Agung sekarang jadi petumpuan ya. Kembali ke angka tadi kita dapat angka 70% untuk kesepakatan nilai tertinggi apa pengerjaan tertinggi gitu angka 70. Dan kemudian angka 70% itu dikonversi menjadi 100. Jadi kalau saudara mendapatkan nilai 70 dari karya saudara yang dua jam yang lalu itu kemudian 100. Dengan matematika biasa aja 70 menjadi 100. Kemudian kalau 69 jadi berapa itu matematika biasa. Kemudian bagaimana Pak kalau dia dia itu kakak kelasnya sudah mengerjakan 75 atau 80 nilainya berapa Pak? Ya saudara bisa mikirlah ada nilai 105 ada 110 ada 130 yang gak mungkin ya tetap harus besar hati yang di atas 70 tetap dapatnya 100 gitu ya dan berapa banyak Pak? Oh kelas saya banyak banget kelas saya banyak banget gitu ya intinya adalah itu kerjakan semaksimal mungkin saya juga belum tahu sampai sekarang itu konversi berapa belum tahu itu rapat berapa besarnya soal Pak Agung itu orang yang tegaan gak sih untuk membuat leher saya katakan leher Pak Agung itu pendek Pak Agung itu orangnya kecil pendek jadi leher Pak Agung itu bagi saya bukan leher baru dada saya jadi saya kalau leher saya semua dosen tenggelam artinya leher saya kalau saya bilang seleher pasti sudah susah semuanya Pak Agung gak tahu gampang bagi saudara jadi mungkin aja nanti 80 jadi 100 atau 90 jadi 100 kita bisa jadi tapi oke itu jangan hiraukan gak usah pikirin itu itu nanti bukan satu orang tentuin kami rame-rame berunding kami tentu tujuannya bukan menenggalamkan kita ingin saudara terangkat tapi tidak nyontek nah seperti itu ya seperti itulah kurang lebih yang yang saya bisa jelaskan kepada saudara saya berharap semuanya ujian dengan mulus dengan bagus jangan nyontek kalau saudara kopi pas udah kirimin saya dong siapa yang paling pintar di ruangan ini misalkan si yang senyum-senyum si Ilyas Alhamdulillah tadi senyum-senyum yang sebelahnya ada Tasya yas kirimin aku yas yow dikirimin sama dia dikopi pas sama Tasya ketangkep sama saya hati-hati kayak gitu jangan lah jangan jangan kita masih ada UTS ada UAS proporsi UTS berapa persen sih kalau gak salah 25 ya cuma 25 persen iya kan UAS 25 iya betul betul Pak iya betul kan itu saya yang perjuangan enak aja mau mau 40 UTS 40 kalau tatap muka ujian tatap muka boleh 40 tapi ini ujiannya disana gak boleh 40 gak boleh berapa Pak 30 enggak jadi akhirnya dituju itu saya bikin paper untuk itu saya bikin paper akhirnya dituju 25 aja aktivitas aktivitas PR gitu itu menjadi nilai nilai yang mengangkat sodara Alhamdulillah kelas ini ya saya sudah rekap kelas ini dari tanya-tanya kemarin selama pertemuan kita 6 pertemuan ada 4 orang yang belum pernah nanya hanya 4 orang kelas sebelah kemarin ada 30 18 orang 18 orang yang gak pernah nanya saya bilang eh kalian tidur ya saya juga gak kenal sih tolong wajahnya si ini si ini si ini kan saya sebut 4 orang ini perlu saya sebutin enggak enggak enak ya tapi yang jelas 4 orang lah tahu sodara merasa lah sendiri siapa sih yang gak pernah nanya ke saya 4 orang hanya 4 orang tolong dong nanya deh masih lama kok masih ada berapa pertemuan lagi ya kita ngobrol aja saya kan nyatet ya selalu ayo nomor berapa ini yang mau ngomong kan selalu saya catat saya selalu sedihan kertas tuh kertas untuk mencatat ini pulukannya tuh selalu ada di kanan saya untuk mencatat siapa sih kalau tahun lalu pertanyaan lewat telegram jadi enak ya saya udah gak nyatet pertanyaan tertulis sekarang pertanyaannya gak tertulis ya pertanyaannya tatap muka karena kenapa karena zoomnya udah ditanggung sama si Stan kalau dulu kan zoomnya 40 menitan jadi buru-buru kalau ngomong 40 menit harus selesai saya ngomong karena memang zoom saya zoom gratisan yang 40 menit jadi harus cepat-cepat ngomongnya nanti kalau tanya pakai telegram aja nanti saya jawab pakai telegram gitu tahun lalu Alhamdulillah sekarang kita zoomnya sudah gratis dan sudah fully gak gak apa namanya gak dibatasi 40 menit ini 17 Muhammad ini gak muncul-muncul muka ini 17 17 sakit atau gimana Muhammad Fikri Darman Shah ketua kelas atau nanti tanya ini kenapa si Muhammad ini gak muncul tanyaan di itu aja di Jabri kenapa kesian banget nih kalau dia gak tahu apa yang saya omongkan saya bicarakan dia gak gak tahu terus nyontek pula lagi nanti aduh nganggep sepeli lagi aduh kan kesian itu nanti jadi kalau misalkan dia gak dengar tapi rekamannya ada ya tolong kasihin nanti Festi ke dia dia suruh dengar hati-hati wanti-wanti tadi wanti-wanti saya jangan gini jangan gini supaya si Muhammad Muhammad Fikri Darmansah itu paham jangan sampai ke jeblos kurang lebih begitu saya buka tanya-jawab dulu silahkan mau nanya apapun silahkan izin bertanya oke dua orang satu dulu perempuan dulu siapa Ali ya Pak oke 08 naulia silahkan izin bertanya Pak terkait PR cuman saya mengerjakan Pak terus saat saya melakukan conditional formatting terus ya conditional formatting saya tahu itu home conditional formatting conditional formatting apa yang itu kan ada soal nomor satu Pak yang salah tahun yang bukan tahun 2014 nah saya melakukan ketika saya melakukan fungsi logika fungsi if itu muncul Pak 2015 yang salah itu muncul tapi ketika saya melakukan conditional formatting yang terwarnai padahal saya sudah memasukkan formatnya sudah benar sih Pak kayaknya sama dengan year B2 terus lebih lebih besar dari 2014 nah itu saya kasih warna kewarnain bukan yang tahun 2015 ya Pak jadi kayak yang kewarnain itu cuma dua aja Pak 2015nya gak kewarna enggak Pak ada yang gak kewarna ada yang kewarna terus malah kayak anjok apa ya Pak kayak turun gitu loh Pak jadi yang kewarnain malah 2014 terus saya disini sama temen juga katanya gak valid gitu Pak warnanya kayak oke oke Pak nanti itu salah aja gak apa-apa nanti ada pertemuan-pertemuan yang akan datang saya akan bahas lebih detil lagi kondisi permating ya kondisi permating ini kemarin baru sepintas jadi kalau sekarang masih salah gak ada masalah ya gak apa-apa nanti ada ada pertemuan pertama atau ya pertama kalau gak salah pertemuan keberapa 9 ya pertama 9 atau 10 saya sudah akan bahas itu apa namanya kondisi permating itu sebaiknya pakai apa gitu nanti ya kita akan bahas lagi ulang berarti untuk KTS KTS ya kalau minta kondisi permating saudara jawab semaksimal saudara saja oke Pak gak usah gak usah yang penting dijawab yang penting dijawab dan jangan nyontek jangan terjebak kulit pisang gitu aja yuk dijawab yang penting dijawab gitu ya oke makasih Aulia semangat semangat jangan potas semangat oke good siapa Ilyas 002 iya Pak izin banyak kait tentang mekanisme UTS tadi Pak kan kita mengunduh soal tadi Pak nah itu kan sudah ada soalnya di Excel belum oh belum ada Pak berarti kita harus bikin Excel sendiri bukan bukan jadi kita diunduh itu folder ekstrak ekstrak file sedara unduh itu rart zip ya sedara gak bisa buka dalamnya ada Excel di dalamnya ada ada file-file yang lain-lain pokoknya mungkin sampai 5 sampai 10 file isinya apa sedara gak tahu oh iya Pak setelah ekstrak langsung ada itu masukin password gitu kan ya Pak langsung ke ekstrak semua nah itu kan ada Excel-Excel-nya Pak iya nah itu kita langsung menjawab di Excel tersebut atau kita harus kayak new Excel lagi Pak disitu boleh kalau saya anjurkan kalau saya anjurkan disitu aja ngapain repot-repot oh iya Pak terus ada oh iya ada pertanyaan lagi Pak dari saya kan kemarin kita sudah belajar tentang filtering tentang true-false true-false itu kan ya Pak kemungkinan bakalan ada soal yang kayak gitu yang menunjukin yang salah apa misalnya kode dokumen impor yang salah tuh yang mana aja nah itu kita tunjukinnya lewat kita cara copy paste ke sheet baru atau kita buka ke filter yang falsa aja Pak oh jawabannya gimana ya pertanyaan oke gini pertamanya prinsip dulu setiap soal satu sheet ya jadi saudara menjawab soal satu B ini misalkan soal satu B adalah dia minta apa misalkannya tahun tadilah tahun yang salah yang salah selain 2004 sheet khusus saudara filter ya saudara filter silahkan pakai filter dan seharapkan filter jadi munculnya nanti sudah jelas oh tahun-tahun yang salah itu ini tau gitu gitu paham jadi di sheet khusus harus di sheet khusus ya di copy copy saudara pertanyaan di copy ya copy dong datanya emang di copy dari data soal ya sheet soal di copy saudara jawab di sheet copyan ini kan gitu dan saudara itu pilihan mau copy dari sheet soal atau sheet dari sebelahnya biasanya kalau saya dari sebelahnya ngapain dari sheet soal dari sebelahnya karena dari sebelahnya sudah enak jawaban satu B dari satu A satu A saya copy ke satu B biasanya lebih enak karena sudah berangkai kan gitu kalau saya tetapi teman-teman ada yang sukanya wah ini pak saya takut ada yang ngesenggol di satu A datanya nanti salah terus dari data asli jadi copy paham ya langsung filtering aja ya pak jawabannya belum tentu filter enak aja misalnya jawabannya kan kebanyakan justru pakai Vlookup sama if dong filter mah terakhir filter itu menampilkan filter itu menampilkan sebagian jadi kuliah nih menampilkan sebagian ya untuk membedakan satu dengan yang lainnya saudara tentunya harus pakai AVE ya pakai Vlookup gitu kan filter terakhir gitu masa langsung di filter kamu menjebak teman-temanmu berarti kamu oke yang lainnya silahkan Indah ya Indah dulu Indah udah angkat tangan cowok udah dengeran Indah mau nanya ya pak berhubungan sama pertanyaan Ilyas tadi sih pak kan saya tadi malam coba kerjain PR kemarin ya pak kan misalnya ada yang kesalahan adanya nilai tidak valid gitu kan setelah kita buat pakai rumus pakai if-if terus true-false itu kan ketentuan jawabannya harus di filterin pak nah terus kalau misalnya ada kesalahannya itu di nomor di yang bea masuknya gitu pak eh harganya itu ada yang tidak valid terus saya filterin buat lihat yang tidak valid doang kan pak tapi yang di sebelah-sebelahnya itu nanti ilang semua gitu loh pak walaupun dia valid lu kan pertanyaan satu-satu mbak jadi kalau pertanyaan tentang bea masuk jawaban saudara tentang bea masuk aja PPN segala macam nggak usah dihiraukan tapi kalau soalnya adanya nilai yang tidak valid jadi oke itu kalau nggak salah soal 10 apa 13 itu iya pak 10 ada 13 ada 8 saya ngambil 8 pak jadi itu misalnya 8 itu nggak gitu memang ada soal PR ini yang bagi saya itu terlalu kompleks gitu ya kalau nggak salah dia makan tidak valid tidak validnya dimana gitu loh di PPNK dia bea masuk kalau semuanya ya bikin 3 soal dong jangan 1 soal gitu paham ya jadi dibuat semua jadi PPN-nya ininya kalau soal yang sebenarnya yang nggak kayak gini yang harus satu-satu nggak ada kompleks segini gitu ya ini kan soal yang lalu yang ketika saya membaca soal ini soalnya nggak bener gitu ya oke jadi intinya satu-satu satu masalah satu jawaban satu masalah nggak ada yang kompleks gitu kita manusia loh masa dibeberkan nanti bingung sendiri mending kan satu-satu nanti baru dirangkai gitu baru dirangkai dari masing-masing ngomor yang tadi ya masuk kah PPNK apalagi satu lagi itu tiga masalah tadi ya seperti itu oke endah cowok sekarang silahkan tadi siapa tuh cowok suaranya gede Pandu Pak Pandu 21 silahkan Pandu izin bertanya Pak iyo kan di nomor yang kesesuaian kode barang itu kan perintahnya pakai VLOOKUP gitu ya Pak nomor berapa nih nomor tujuh Pak soal nomor tujuh yang kemarin Pak nah semisal di UTS besok itu tidak ada ketentuan seperti itu apakah diperbolehkan memakai itu Pak data validation yang circle invalid data itu Pak circle circle itu ada komputer yang nggak bisa ya circle itu boros memory jadi saya tidak rekomen itu circle itu dipakai jadi lebih bagus pakai kondisional formatting dengan warna kalau warna lebih bagus circle itu data validation biasanya dipakai untuk menentukan yang salah tapi kalau ada misalkan dia minta circle soalnya ya sudah saudara pakai tapi saya takut ya adanya nggak bisa jadi kalau saudara nanti pada satu saat ada soal minta circle saudara nggak bisa saudara tulis ya di situ circlenya nggak jalan gitu ya Pak tolong ada ke beberapa komputer ada yang nggak mampu RAM-nya dua gitu misalkan RAM-nya cuman 2 GB oh nyerah itu dengan circle karena dia baca untuk mengwarna circle itu sejuta baris aduh oke ya saya khawatir kalau tapi nggak tahu yang bikin soal kalau saya tahu banget circle itu nggak 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 mudah gitu loh komputer untuk melakukannya jadi oke gini kalau ada soal circle saudara circle jangan blok sejuta ya jangan blok satu kolom di blok itu hanya 300 baris misalkan soalnya itu datanya ada 300 baris hanya blok 300 baris saja paham maksud saya ya supaya RAM-nya jalan supaya komputer saudara jalan kan gampang kan kita blok aja kolom C misalkan blok kolom C terus kemudian circle gitu kan data validation berlaku dari kolom dari baris 1 sampai baris sejuta data validationnya terus circle kalau nggak cocok oh ampun tuh lambat udah bengong komputernya gitu oke ya seperti itu jadi blok aja lah 300 baris selama datanya ada kemudian pasang circle kalau ada soal circle saya tidak terlalu yakin yang biasanya sering muncul itu justru warnai jadi artinya kalau warnai kondisi informatik dan kondisi informatik ini akan berkembang nanti dalam pertemuan permohon berikutnya akan kita kembangkan lagi bagaimana perkembangannya nantilah nantilah nanti aja pikirin ujian aja dulu karena akan dipikirin bukan TABK doang kan harus berpikir berapa 4 atau 6 mata kuliah 4 kalau salah ya 4 mata kuliah lainnya dan harus sukses harus sukses jangan sampai tidak sukses kenapa tuh Kevin tanganmu Vin tanganmu gak bapak pak saya mau nanya pak oke nanya Kevin 14 oke silahkan Kevin ini pak sebenarnya yang yang udah kita kerjain yang soal yang keluar yang 13 soal kan kita udah bahas yang soal pertama ya pak yang bukan dia tahunya benar apa salah iya nah ternyata di sel yang 109 itu ada yang pakai apostropa iya betul ada yang tahunya itu teks itu bukan tahun tapi teks kan saya sudah jelaskan tahun itu sebetulnya adalah angka kan sudah saya jelaskan dari awal kan tahun itu adalah angka dimana yang disimpan dalam komputer itu adalah angka dan kemudian ditampilkan dengan teks bisa DDMM YYY ya bisa tahun saja bisa bulan saja itu inget-inget tanggal lahir bulan saja tahun kemarin ya oke kemudian dalam data ini data kemarin ada yang di diberi tanda petik awal itu apa apostrofe sehingga dia adalah teks kenapa dengan teks nah iya pak jadi sudah saya lihat teman-teman saya menggunakan yang kita pakai rumusnya sama dengan year gitu kan pak nanti yang ada apostropenya yang ada tanda petiknya hasilnya bakalan pagar value gitu kan pak nah di laptop saya munculnya bener pak munculnya 2014 gitu malah malah bener bukan value itu jadi gimana ya pak ya oke oke anda pakai berapa sih pakai office berapa 2010 pak oh bukannya yang baru bukannya yang terbaru 2000 apa 365 yang begitu bukan pak 365 kalau gak salah itu dianggap benar gitu ada kok ada memang ada office yang menganggap 365 itu dianggap benar ini saya 2010 pak 2010 ya Allah ya jadi ya gimana ya saya gak bisa ngomong kalau gini tapi itu ini soal ujian ya kalau soal ujian jadi saya gak bisa ngomong tapi kalau di masyarakat di masyarakat ini sering terjadi kayak gini ini sering banget terjadi jadi orang gak tahu bahkan saya perhatikan ya tutorial-tutorial Excel yang ada di YouTube itu di YouTube itu si tutorial lo benggebu-gebu kayak sok banget tahu Excel padahal dia gak tahu kayak kalau angka apa kalau tanggal itu disimpan sebagai angka dia gak tahu 44 ribu berapa dia pikir angka 40 itu padahal tanggal itu 44 ribu jadi nah ini adalah jalan keluar atau saya gak tahu apakah kekeliruan saya gak bisa jawab Kevin saya gak bisa jawab ini nasibmu lah kalau kamu gak bisa jawab tapi gini aja kalau kamu misalkan menemukan kayak gini kamu kasih penjelasan di sebelah kanan di bawahnya dengan kata-kata tidak kemudian menjurumuskan saudara enggak 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 ada niatan untuk menenggelamkan menjurumuskan saudara tahu itu salah tapi gak muncul tulis dengan kata-kata di bawahnya ya baik Pak terima kasih Pak oke sama-sama Mila silahkan Mila Fadila 16 izin bertanya Pak Mila silahkan itu untuk tugas yang teman enam itu Pak kan nomor sepuluh itu dia dimintanya meriksa kolom itu berisi numerik teks atau data gitu ya Pak terus untuk tanggal importer saya tanya ke teman ternyata kan teman udah ada yang tanya ke Bapak terus kata Bapak itu untuk pengenjukan datanya eh tanggalnya itu kolom itu ada maka di luar angka 41640 sampai 42004 itu angkanya ada dari mana Pak oke itu adalah tanggal 1 Januari tolong perhatikan kamu kamu tulis di Excel kamu 1 Januari 2014 terus 31 Desember 2014 terus kemudian tampilannya diganti dengan numerik itu angkanya ya oke Mila iya Pak terima kasih Pak oke untuk saya masih inget saya nggak buka komputer loh ini untung masih inget jawabnya pertanyaan lagi-lagi oke tadi ke kiri saya tunggu dulu Reza ini Bima dulu Bima 11 iya Pak izin bertanya Pak untuk soal latihan 61 juga Pak yang soal 2 sampai 5 itu saya bingung pemakaian rumus round Pak jadi rumus round saya memasukkan rumus round di soal 2 sampai 5 itu Pak jadi di soal 2 sampai 4 itu kalau menurut saya lebih di bagian 6 digit roundnya Pak itu saya memasukkan angka 3 Pak jadi menurut saya itu yang paling pas untuk soal nomor 2 sampai untuk soal nomor 5 saya memasukkan angka 4 di bagian 6 digit roundnya Pak nah itu saya bingung Pak menentukan 6 digitnya Pak saya karena lupa kalau ini lupa saya saya lupa ini jawabannya karena apa namanya nggak current ini oke gini deh round itu dipakai kalau hanya ada pembulatan Bima nggak semuanya kita selalu pakai round itu kalau dipakai kita membandingkan dua angka dua angka ya angka ini sama angka ini A di kolom A sama di kolom B kita akan pakai kalau hasil dari perhitungan dan ada pecahan ya ada pecahan rata-rata kalau ada pecahan jadi kayak ini kayak menghitung biar masuk itu kan apalagi dengan dolar gitu ya dengan rupiah itu kan pasti ada pecahan nah kalau kita bandingkan langsung itu pasti nggak sama angkanya sama 130 139 misalkan sama 139 koma nah perbedanya di komanya nah untuk supaya ini jangan salah gara-gara uang receh makanya dikasih round bulatkan aja nah niat pembulatannya bagaimana niat pembulatannya mau dibuang kalau mau dibuang ya langsung ya langsung jadi komanya koma 0 atau koma 1 koma 0 jadi artinya 0 digit nggak ada di belakang koma tapi kalau misalkan 4 digit artinya sampai dengan 4 digit di belakang koma 4 digit ini dipakai untuk persen membandingkan persentase kalau ada kolom yang kita akan bandingkan 1 persen dengan persen lainnya ingat loh persen itu artinya 0,01 kan 0, ada 1 perseratus kan gitu ya karena 1 persen aja bermanfaat nah yang ditolerir toleris oleh kebinyakan kebijakan kita adalah perbedaan ya 0,1 persen jadi seper-sepuluh persen artinya seper-seribu itu boleh jadi perbedaan yang di bawah seper-seribu ini dianggap sama seper-seribu intinya seperti itu nggak semuanya saudara round ya nggak nggak semuanya diperlukan round gitu berman saya nggak tahu soalnya yang saudara maksud 21 24 saya nggak hafal jadi mohon maaf saya nggak bisa jawab jadi kalau memang diperlukan saudara pakai tapi tidak selalu dipakai dalam soal-soalnya si 61 6 ini apa namanya soal impor ini itu dipakai kalau saudara memperbandingkan tarif tarif nah tarif itu berarti kan persen saudara harus pakai round kemudian hasil perhitungan antar apa sama apa pakai round karena biasanya kalau ada komanya komanya itu dibuang nggak sih gitu ya intinya seperti itu saya tidak bisa jawab terlalu detail si pertanyaan Bima karena saya nggak hafal Bima mohon maaf layar batin oke Bim yang lainnya sekarang ini tinggal dua nih sekarang Aisyah Aisyah dulu Aisyah Fahira 03 Pak ini bukan pertanyaan sih Pak lebih ke arah boleh minta file-file jawaban dari PR atau itu Pak mungkin biar kita bisa ngeliat jawaban yang bener kayak gimana sama file-file dari kemarin kalau kelas Bapak kan Bapak ngasih tahu caranya gimana jadinya kayak gimana kita boleh minta file jadinya dari Bapak nggak biar kita nyocokin nggak justru saya mau minta dari saudara gitu kan saya belum kumpulin kan 61 PR kan belum belum saya mau minta mana untuk pertemuan-pertemuan sebelumnya Pak emang untuk pertemuan-pertemuan sebelumnya kayak misalkan yang pertemuan empat 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 rasa udah kita bang file-file yang kemarin kita kerjakan bersama-sama Pak yang dari pertemuan dua sampai pertemuan lima kan kita mengerjakan bersama-sama yaudah nanti saya saya timbang-timbang yang mana yang yang belum yang mana yang belum tapi kamu usul aja di 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 telegram nomor berapa aja yang kamu mau gitu ya nomor berapa di telegram aja nanti saya timbang-timbang mana yang belum mana yang udah ya biar cepat ya tapi yang jelas saya akan tagi kepada saudara yang yang belum yang belum di store sebagai PR nanti saya tagi sebentar lagi baik Makasih Pak oke Muhammad dulu baru nanti Raisa Muhammad 18 Muhammad apa namamu nih Muhammad Rafi Pak Muhammad Rafi oke Mas Rafi mau bertanya sih Pak mungkin terkait dengan office yang 365 ya Pak itu kan oke kalau yang dari Kevin tadi saya juga nemuin masalah yang kayak gitu Pak terus kemarin waktu kita belajar masalah import data kan ada sedikit perbedaan cara dalam import data ya Pak bukan import import nggak berbeda ya import ya yang mau saya tanyakan Pak apakah nanti kalau di UTS itu direkomendasi kan nggak Pak Pak kita pakai office 365 atau perlu ganti ke office yang lebih aman aja Pak nggak lah masa udah bagus turun jangan jadi nanti kalau ada soal import yang 365 itu beruntung cepat ngerjainnya ya kalau soal import jadi saudara udah nggak perlu dengan tahapan-tahapan tradisional itu gitu lah jadi saudara langsung dia dibantu sama 365 tapi hati-hati ya 365 agak hati-hati karena kadang-kadang si 365 ini menerjemahkan data itu dia nganggap satu kolom padahal harusnya pagi dua gitu lah kadang-kadang seperti itu jadi nggak selalu tepat dia tuh kan membantu kita ya dia dia potong-potong sendiri terus kemudian dia terjemahkan oh ini ini tanggal ini teks ini apa namanya ini numerik gitu kan dia terjemahkan sendiri kan dengan oleh 365 jadi membantu banget tujuannya mulia tetapi nggak selalu benar tidak selalu benar nah ketika itu ketika sodara sudah mendapatkan hasil dari 365 sodara cek ulang ini benar nggak benar nggak benar oh kalau benar ya sudah enak tapi kalau tidak benar sodara sebaiknya melakukan dengan cara tradisional paham? ya siapa makasih ya Pak oke sekarang Wahid Raisa dulu Raisa dua-dua izin bertanya Pak yang soal kemarin kan yang nomor 13 ada disuruh data kosong atau tidak lengkap Pak saya buat data kosong atau tidak lengkap kesalahannya yang terakhir ya 13 itu terakhir ya terus saya buat saya buatnya nyari count blank sama count if yang kayak di contoh itu tidak lengkap itu yang blank sama 0 jadi kalau di kalau di teks yang kolom berapa yang angkanya teks-teks-teks nyari blank itu dibuat per barisnya dibuat dihitung kolom blanknya atau per keseluruhan sheetnya aja Pak nanti munculnya kalau ada satu-satu baris itu ada blank ya itu salah dianggap satu baris itu salah gitu terus saya warnain gitu kan Pak pakai formula itu yang 0-nya kewarnain yang blank juga Pak karena blanknya dianggap nggak apa-apa nanti-nanti itu masalah warna memang saudara sudah diperkenalkan tetapi belum tuntas banget ya masalah warna nanti kan kita bahas lagi nanti jadi seupaya saudara untuk mewarnain sudah bagus banget ya seperti itu Raisa yang lainnya sekarang Wahid nomor 30 ini bertanya Pak yuk Wahid tapi mengenai materi lain Pak tentang impor data impor data Pak impor impor oke kan materi yang Bapak ajarkan itu kan dari promptex ya Pak ya promptex apa waktu UTAIS Basak itu ada kemungkinan untuk dari Microsoft Access atau web dan lain itu itu lebih gampang mas kalau saudara nanti ketemu di pekerjaan ini sekarang saya ngomong pekerjaan pekerjaan nanti dari akhlas wah masuk langsung itu udah gak ada masalah plus jadi yang pertanyaan mungkin gak nanti soalnya dari ekstras enggak 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 mungkin ya jadi bocor enggak mungkin mas gak mungkin gak mungkin kita yang di luar ini yang kita bahas ya pasti yang sesuai dengan jalur aja gitu loh yang gampang-gampang kan saya lewatin kayak ini kayak apa ya kondisi formatting ya kondisi formatting itu yang gampang-gampang yang 10 itu lewat enggak usah kenapa gampang gitu yang kita satu yang susah aja yang susah itu kan jadi sangat sampai nanti tamatan stun tujuannya kan gini saudara nanti di kerjaan saudara ketemu yang susah kalau gak bisa itu yang saya sedih jadi ketemu nanti di kerjaan nih data dari mana dari database dari gampang masuk langsung masuk gitu ya seperti itu yang poin-poin yang susah-susah menjadi menjadi perhatian walaupun gak susah-susah banget kalau udah belajar kan jadi gampang seperti tadi bertanyaannya siapa tuh Raffi tadi kalau gak salah ya seperti itu saudara mau mau ujian khusus untuk dikirim dari itu gampang makin gampang karena disana sudah kolom-kolomnya sudah jelas speknya itu tanggal sebagai tanggal ini sebagai ini kan speknya sudah jelas udah pasti spek-speknya jenis kolom jatahnya sudah jelas masuknya tinggal masuk lah tinggal ngongkang-ngongkang aja masuk selamat masuk kayak ke Excel gak usah bingung ini kan masalahnya teks gak ada batasannya batasnya dimana ya batasnya gak jelas dimana koma apa titik koma atau nah itu yang mikir saudara bisa kejeblos di situ 365 aja kejeblos paham ya oke udah selesai oh masih ada pak masih tiga orang pak itu udah tangannya turun nuit Siska Aurel habis ini Siska 26 pak saya mau tanya pak yang tentang impor data pak masih impor oke silahkan impor kan itu yang tentang delimitersnya itu pak ya delimited titik koma koma di kolom koma space itu kan pak itu cara kita ngebedainnya gimana sih pak maksudnya cara kita memilihnya ya saudara insting itu saudara datanya ini banyak komanya atau titik komanya oh itu kan dibaca dibaca baru kemudian dicoba titik koma begitu titik koma dipasang kan garisnya keluar bener gak ya oh salah nih bukan titik koma nih ternyata spasi nih itu coba-coba juga boleh tetapi yang jelas saudara baca dulu datanya lihat gak bisa formula gak ada itulah seninya disitu susahnya disitu makanya dibantuin nomor 365 nomor 35 mencoba membantu ini dan juga gak 100% sempurna 365 membantunya terus pak yang waktu dia tampilan persamanya itu pak yang apa penentuan dia delimited atau fixed kan ada di bawahnya pak start import at row 1 terus file originnya ada yang gak usah gak usah dihiraukan itu udah pasti bener gak usah dihiraukan udah pasti bener itu dia konfirmasi aja file aslinya apa startnya pasti dari baris 1 kan gak mungkin lah saudara start dari dari baris 1 dari atas gitu ya termasuk judul-judulnya masuk semuanya nanti oke masa saya bocorin soal importnya gak banyak ya nanti yang lebih banyak itu di 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 tempat lain itu yang data validation itu itu yang yang rumit importnya kecil judul aja gak ada jadi ada hanya sekedar ngetes oke Aurel 9 izin bertanya pak terkait hyperlink nanti pas UTS itu kita melakuin hyperlinknya itu per nomor soal atau bagaimana pak ya betul hyperlink ya saudara-saudara semuanya hyperlink hyperlink nanti ada kemungkinan keluar soalnya atau mungkin juga tidak keluar soalnya tergantung inget gak Pak Agung memasang soal kata-kata hyperlink saya lupa ya saya gak tahu tapi yang jelas saudara saya berharap tetap pasang hyperlink di menjadi kewajiban atau tidak kewajiban saudara semuanya pasang hyperlink hyperlink dari soal pasti ada soal nomor 1 soal nomor 1 nah hubungannya kan ke 1A dan 1B ya Aurel ini yang nanya Aurel kan itu foto apa tuh Aurel kamu kewajahnya mentelengnya aku ya Aurel kamu pakai foto atau pakai mendeli menteleng tau gak melotot sama oke intinya adalah dari soal dan masa ada sit tentunya sit soal ada kata-kata apa kamu hyperlink ke sit 1B kamu hyperlink ke sit 1A gitu ya dari soal nomor 2 juga gitu soal nomor 2 nanti ada sit soal mintaannya apa bapak nah salah satu kalimatnya kamu hyperlink ke ini ke 2A hyperlink lagi ke 2B dan seterusnya dan seterusnya gitu tolong pasang hyperlink belajarlah dari sekarang hyperlink gampang hyperlink gampang banget ya saya gak tau nanti itu menjadi kewajipan atau tidak kewajipan jadi kalau kewajipan itu tertulis kata-katanya orang masang hyperlink gitu ya disana tertulis oleh Desko bagi saya tidak peduli tertulis atau tidak hyperlink saudara kerjakan tolong dikerjakan oke oke siska minta izin ke toilet itu oke good sudah sudah lama kita ngobrolin berapa jam kita ngobrol sudah 1 jam 30 siapa lagi ini nanya suaranya gak saya Pak apa Vesti iya Pak oke 29 Vesti ini Pak mau nanya perihal yang di awal terkait yang kopas-kopas itu kan kita diperbolehkan ini ya Pak ngeliat buku kan kayak open book itu berarti artinya kita boleh ngeliat dari yang kayak latihan-latihan kita yang sebelum-sebelum boleh nah kalau misalnya Pak ada kayak yang formula panjang campuran gitu misalnya kayak if we look up gitu-gitu nah kita kayak lupa bagiannya gitu kan Pak boleh gak sih Pak kita kayak kopas dari yang latihan itu ke filenya terus kita ganti selenya gitu boleh Pak gak dianggap kayak itu kopas gitu harus mulus ulang gitu enggak kan Pak boleh-boleh sama yang kedua ini sih Pak terkait yang di PR itu yang di soal 13 itu saya bingung Pak kan kalau di soalnya itu dikasih cluenya kan con blank sama con if nah saya coba yang con blank itu untuk yang isianya text dan con if isianya number betul tapi di soal itu ada yang dia number tapi dia kosong Pak bukan nilainya nol nah kalau kita pakai con if dan kriterianya nol dia gak dapet nah itu gimana ya Pak solusinya Pak iya itu itu jebakannya disitu ya jadi kalau con blank itu tampaknya memang harus harus melebar ke beberapa kolom di sebelah kanannya itu tidak hanya kolom-kolom yang isinya text doang gitu ya karena karena kosong itu tadi gitu ya itu tadi ini soal apa namanya ketika con blank gitu ya ketika con blank saudara agak melebar ke mana-mana seperti itu memang itu seninya begitu pasti berarti gak harus kalau misalnya yang isiannya number harus con if gitu gak harus tergantung dia nilainya kayak 0 atau kosong gitu gak harus pakai con if con if kan yang nilainya 0 ada 0 nya gitu kan kalau tergantung kriteria yang kita iya jadi intinya gini intinya gini saudara harus pakai con blank dong untuk mendeteksi berapa banyak yang con blank di kolom-kolom di baris-baris itu kan ada yang blank gak di sepanjang baris itu gitu kan iya terus con if sama dengan 0 adalah saudara mendeteksi 0 angka 0 di kolom di gak semuanya kan di kolom-kolom itu kan itu menentuk mendeteksi kan mendeteksi mana yang salah salahnya adalah berupa blank atau berupa 0 gitu maksud saya nah iya mbak terima kasih mbak kesalahan pada angka ini ada 2 dia berupa 0 atau dia berupa blank kan gitu kan kesalahannya bisa 2 macem 2 macem ya itu nanti di lapangan saudara ketemu kayak gitu nanti Vesti di tempat kerja kita nanti akan ketemu banyak hal seperti ini buahnya ini mirip banget dengan dunia nyata soal nomor 13 seperti itulah kita mendeteksinya terus kemudian di filter muncullah yang salah-salah tadi oke saya pikir saya harus sudah selesai dan harus sudah diskusi kita mengenai UTS selesai dan harapan saya adalah semuanya sukses kembali yang Vesti tadi terakhir nanya boleh boleh gak copy paste dari komputer saya sendiri kan gitu kan intinya gitu kan boleh sama ketika saudara ujian ujian tetap muka sebelum pandemi saudara boleh gak meng-copy pertanyaan saya ulangi pertanyaan meng-copy dari Excel-Excel yang sebelumnya jawabannya boleh gak dilarang ya kan gak dilarang yang dilarang adalah nanya sebelah yang gak boleh nanya sebelah nah sekarang saudara punya kesempatan nanya sebelah punya kesempatan kan orang gak difoto saudara gak ada zoomnya saudara boleh dong bisa dong bukan boleh boleh tetap gak boleh bisa dong penuh mencuri-curi nanya sebelah akhirnya kami mencoba supaya saudara gak nanya sebelah dengan membuat soal seleher istilah kami pokoknya bikin sibuk sampai gak sempat nanya tapi dasar saudara mau tetap aja gak pedi dan maunya nanya nanya sebelah akhirnya gak ngerti juga jawaban sebelah oke lah saya copy paste ini jawabannya dikirim saudara copy pas nah hati-hati 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 ya alat deteksi banyak seperti itu hati-hati banget ya gak gak kepengen lah jangan kerjaan sendiri aja deh kerjaan sendiri aja oke ya terus yang berikutnya adalah tadi yang apa namanya godaan godaan yang tujuh jam tadi godaan dari jam 10 30 sampai jam 5 sore tadi itu kan menggoda menggoda sekali hati-hati jangan sampai tergoda itu hal yang gawat lah jangan sampai tergoda pak udah ada belum tergoda gak boleh saya cerita itu gak boleh tapi diwanti-wantikan di depan saya sudah wanti-wanti jangan sampai tergoda dua hal itu ya kalau dari komputer sendiri saudara kopi pas rumus segala macam itu pak hak saudara banget komputer saudara sendiri kok masa gak boleh gitu karya-karya sendiri masa gak boleh kan boleh dong oke kasi sip oke kita gak ada banyak lagi kan tadi retno katanya mau nanya pak retno retno oke 2-3 ret terkait raun terkait raun raun lagi tadi udah ada yang nanya loh si siapa cowok tadi nanya raun oke silahkan raun kalau raun tadi kan kata bapak kalau raun untuk presentase itu raun 3 ya pak tapi pas saya terapkan di soal nomor 5 yang PR kemarin itu pas di raun 3 malah jadi banyak yang salah gitu pak akhirnya pak saya pakai raun 4 dan baru berhasil jadi raun 3 ini gak saklat ya pak ya ya yang betul 4 yang betul 4 tapi kalau 3 kan justru seharusnya tambah banyak kan yang bener yang cocok ya kurang teliti ya raun 4 dengan raun 4 itu telitinya cocok ya pokoknya di sekitar itulah 3-4 tapi yang bener kayaknya 4 saya pakai selama ini 3 dalam praktek makanya saya yakin 3 tahunnya 4 kemarin saya juga diprotes pak 4 pak iya ya selama ini saya meloloskan orang yang salah salah dong selama ini berarti kan kesalahan-kesalahan orang yang salah hitung saya loloskan kalau 4 kan lebih teliti kan gitu artinya iya betul kan iya pak oke makasih rutno oke yang jelas adalah saudara sudah mulai paham pemakaian raun raun itu tidak selalu dipakai tapi kalau dipakai pada tempat-tempat yang ada keperluannya gitu ya tidak semuanya harus salah jadi kalau di raun itu nggak harus salah jadi orang saya nggak pernah ceritakan dia dibebankan 5,5 dolar misalkan dia dibebankan 5,5 ya pakai dolar yang paling 5,5 dolar tapi dia bayar 6 dolar dia bayar 6 dolar salah nggak sih? kan nggak salah kan jadi kenapa nggak kita bulatkan saja sih yang setengah itu jadi naik ke atas gitu kan seperti itu karena rata-rata orang membulatkan ke atas tapi ya itulah kembali musik excel ini kalau kurang 5 25 di raun justru hilang justru jadi 5 ya bukan bukan 6 gitu justru jadinya 5 dibuang kewajiban dia oke saya pikir sudah oke yuk kita apa namanya tutup dulu saya ingin absensi terus berikutnya saya ingin quiz ada quiz sebelum sini 15 menit saja quiz ini adalah mengumpulkan PR saudara PR-PR yang ada kemarin hanya saya nggak ngumpulin doang 10 menit sebetulnya selesai karena saya tadi sudah tanya jawab berarti saudara sudah mengerjakan 10 menit saja ya gitu ya oke tautan tautan quiznya akan saya kirim di telegram saya butuh waktu 1-2 menit untuk menampilkan di telegram kemudian saudara kerjakan jangan keluar dari excel jangan keluar dari zoom jangan keluar dari zoom ikuti petunjuk di google form yang saya quiz ini ikuti saja petunjuknya bagaimana yang mana petunjuk itu adalah sekaligus saudara nanti mencoba menghatch mencoba untuk apa namanya me compress jadi RAR kemudian mencoba untuk mengirim mencoba untuk mengirim jadi ada petunjuk di sana yang mana setengahnya itu adalah gaya-gaya UTS gaya-gaya UTS saya tutup dulu saya ke toilet dulu silahkan yang ke toilet toilet dulu saya beri waktu 5 menit untuk saya mempersiapkan yang mau toilet toilet dulu silahkan nanti quiz kita ya paling lama 15 menit paling lama 15 menit silahkan tapi sekarang saya ke toilet toilet dulu saya siapkan dulu tautannya selamat menikmati selamat menikmati